Mirsa beban ekonomi yang makin berat akibat naiknya harga-harga membuat skema bantuan langsung tunai dari pemerintah diserbu oleh warga. Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tingginya antusiasme ribuan warga membuat warga saling dorong dengan petugas saat berupaya untuk mendapatkan BLT. Ribuan warga memadati aula kantor camat lau di kecamatan lau Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan untuk menerima bantuan langsung tunai. Banyaknya warga calon penerima bantuan yang hadir membuat kerumunan tak dapat terhindarkan. Sejumlah warga bahkan terlibat saling dorong dengan petugas saat berebut masuk pintu aula demi mendapat nomor antrean lebih awal. Bantuan langsung tunai senilai total 500 ribu rupiah per orang dibagikan kepada warga dengan rincian 200 ribu bantuan untuk beras dan telur sementara 300 ribu dikhususkan untuk minyak goreng. Tidak ada yang lainnya. Sekarang bu, bagaimana dengan minyak goreng? Memang susah didapatkan. Ini adalah bantuan dua BLT-nya. Jadi BLT digabung antara pangan dan total keseluruhan di Kabupaten Maros itu sebanyak 25 ribu. BLT non-pangan ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Kementerian Sosial. Total hampir 26 ribu warga terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai dengan pendistribusian pertama di Kecamatan Lau berjumlah 2.271 orang. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainews melaporkan.